Nabi, Nabi Khaydir Nabi Musa dan Nabi Khaydir Nah, kalau ingin dua hal itu terjadi perbandingan, contohnya disini dikatakan wal-e'timat alasai'i huwal-istinadi huwal-istinadu alaihi warukunu ilaihi orang berpegang atas sesuatu itu karena adanya satu makna sandaran dan rukun atau pokok-pokok sesuatu amal perbuatan manusia itu adalah harakatul jismi amal manusia itu sebenarnya bergantung pada perbuatan tangan dan tubuhnya iyalah, badannya iyalah amal manusia awil kolbi awil kolbi atau tergantung pada hatinya bila hatinya kuat, gagah laksanalah dia melaksanakan sesuatu kalau hatinya sedang kuat, ingin mengerjakan sholat gagah laksanalah dia mengerjakan sholat itu sendiri nah, karena itu ketika engkau menggerakkan tubuh engkau engkau dikatakan disebut dengan ta'at ketika engkau menggerakkan tubuh engkau yang bersalahan dengan syariat disebut dengan maksiat ketuklah, bila perbuatan salah, itu masyiat bila perbuatan itu baik menurut syariah, itu adalah dianggap baik, itu adalah ta'at tapi sampai ta'at situ aja kah disuruh oleh Allah SWT? pertanyaannya adalah kita sebagai muslim ini apakah sampai ta'at saja kah disuruh? di dalam agama kenyataannya ada tiga hal pertama wa'antakula amalul islam ada amal islam ada lagi sebutan wa'amalul iman amal iman yang ketiga hujar musanib ada amalul ihsan ada lagi amal ihsan kenapa jadi ada perbedaan itu? ada perbedaan kenapa? nah ketika orang mengerjakan islam misalnya apa islam tuh? mengerjakan sholat mengerjakan sholat rajin dia sembahyang tapi ternyata dia rajin juga mencuri nah kenapa? ada apa ini? mengerjakan sholat tapi rajin mencuri rajin mengerjakan puasa padahal puasa itu kan menahan diri nih menahan nafsu tapi ketika dia berbicara kepada orang lain dia suka mengumpat dia suka menjelek-jelekan orang dia suka menjohirkan keburukan orang lain dia suka mencari-cari kesalahan orang ada apa ini? padahal dia mengerjakan sholat mengerjakan puasa ada yang datang haji jadi kalau anda haji di Jawa di daerah Jawa tertentu kalau anda pakai kopi haji supi-supir taksi akan menawari anda pak ke anugerah katanya kemana nih? semacam tempat pelacuran tuh apa namanya? ya loh kayaknya ini pila pokopi haji orang tahu ini sudah ketujuh dibawahnya ke sana ini ada apa ini? ada apa ya? ini menggambarkan bahwa manusia kebanyakan kita muslim mempelajari sesuatu itu hanya ama-ama sifatnya apa yang diperintahkan Islam? wah yang diperintahkan Islam adalah ini apa? sholat ya sudah sholat larangannya tidak dipelajari larangan Allah tidak dipelajari dan secara psikologi memang tidak terpelajari tidak memahami atau tidak bisa menahan nafsu maka itu ada yang disebut dengan amal iman amal iman amal iman itu sendiri dia menjaring sistem jadi kayaknya anda mungkin tidak perlu terlalu pintar secara syariah mungkinlah secara syariah anda mungkin tidak terlalu pintar mungkin kalau ibarat wudhu itu tidak menjelumit anunya nih apa? ahlinya kah misalnya tahu dalil-dalilnya misalnya kalau berwudhu itu dalil Al-Qurannya Bismillahirrahmanirrahim katanya padallah alaikum ija kumtum ila salah paksi lujuh akum tidak tahu anda dalil itu bahwa itu memang perintah Allah tidak tahu yang penting wudhu itu membahas muka tangan dan sebagainya tapi karena anda melakukan itu didasarkan iman yang kuat wah luar biasa anda mengerjakannya begitu khidmat anda mengerjakannya begitu khidmat anda tidak mengikuti aturan terlalu menjelumit tapi ketika membasu tangan begitu rapi anda melakukannya ketika anda berhadapan dengan Allah sembayang Allahu Akbar penuh hati-hati saya sedang berhadapan dengan Allah timbul kusut maka iman disitu melahirkan kusut tanpa mengetahui secara secara khusus ilmu-ilmu syariah secara lahir tapi anda melakukannya dengan segala sesuatu petundukan hati ini kan luar biasa kenapa jadi orang melakukan ini karena imannya kuat kepada Allah SWT ada lagi imannya sudah kuat imannya sudah kuat dia belajar lagi yang ketiga yang disebut dalam hadis Nabi Al-Ihsan Ihsan itu apa? musyahadah kepada Allah SWT yang minggu kemarin kita bicarakan tentang musyahadah bagaimana cara musyahadah kepada Allah salah satu cara musyahadah musyahadah kemarin caranya adalah bagaimana musyahadah setidak-tidaknya dalam sembahyang kadakawa dalam hidup dalam sembahyang suhudul kasrah ilal wahdah memahami Allah SWT sebagai Tuhan yakin di hadapan kita Allah SWT waktu sembahyang dan orang lain pun juga menyembah Allah terima kasih